Baik sekali lagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Ketua Yayasan Terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya Yang boleh dipercaya menjadi Dewan Juri Bersama Kak Maulana dan Kak Aisriyawaru Dan juga kita lanjutkan dengan sedikit sharing Tentang bagaimana kita bisa bercerita Ini di dalam cuma 3 SK ya Selamat pagi juga good people yang sementara sedang menyaksikan Saya juga tidak sendiri Ibu Guru Saya juga punya teman ya Selamat pagi Noni Selamat pagi Kak Winona Kita ada di mana Kak Winona Oh Noni, pagi hari ini Kak Winona diundang ke TK Al-Fatah Kelama 5 Noni Senang sekali Kak Winona Bertama dengan Ibu Guru Tadi nomornya bagus sekali Iya Noni Iya Noni Kak Winona nanti mau ajak Ibu Guru juga Kapan-kapan kita jalan-jalan di radio yang kecil Iya, iya Kak Winona Nanti kita ajak Ibu Guru Bagaimana kalau Ibu Guru juga bercerita Iya Noni Tepuk tangan untuk Ibu Guru semua Nah, pada kesempatan ini Noni Kita lagi mau sekolah Nah, iya Kak Winona Noni juga jadi mau belajar Iya Nah Ibu-ibu Guru semua yang cantik-cantik Yang hebat Yang pintar Yang luar biasa Jadi bawaan radio kecil ya Karena selalu bilang untuk adik-adik yang ganteng-ganteng Di mana sejak kalian berada Seperti itu ya Iya Mungkin jadi semacam berin saja ya Jadi Kadang saya bertemu dengan anak-anak kecil Atau orang-orang tua juga selalu Di mana sejak kalian berada Iya Karena program bercerita melalui radio Jadi kita selalu menyapa dengan pendengar Jadi kita punya satu imajinasi bahwa Semua pendengar kita akan mendengarkan atau melihat ya Oke Nah, tadi Ibu-ibu Guru sudah melalui lomba internal Yang diselenggarakan oleh TK Al-Fanta Dengan tujuan untuk semakin memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Ibu-ibu Guru Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan moral lewat cerita Nah, sedikit materi yang kita bisa pelajari bersama Tentang ayo bercerita kepada Anda Yang pada hari ini Sabtu 19 November Kami boleh dipercaya Untuk menyampaikannya Dalam tatap muka bersama dengan guru-guru dari TK Al-Fanta Iya Mungkin Oke Iya Bagaimana kita bisa bercerita dengan penennya Bercerita dengan penennya Dan mengasihkan Saya cuma membayangkan itu Kalau dunia anak-anak itu Dunia yang sangat seru Jadi kita juga Sebelum kita bercerita kepada anak-anak Kita sendiri harus happy Kita sendiri harus percaya diri Kadangkan Kita sudah terintimidasi Bahkan dengan pandangan kepada diri kita sendiri Aduh, kira-kira saya mampu kan tidak ya Aduh, saya bisa kan tidak ya Aduh, saya punya penampilan bagaimana ya Aduh, nanti terlihat seperti apa ya Kadang-kadang kita sudah terintimidasi seperti itu ya Aduh, saya punya suara ini sebenarnya bagus kan tidak ya Seperti itu ya, ibu guru ya Tetapi itu kita bisa enjoy dulu dengan diri kita Kita tahu bahwa kita percaya diri Kita bisa memberikan yang terbaik Kita diberikan kesehatan Jadi ketika kita berbicara Kita tidak sedang dalam keadaan sakit Seperti mungkin flu Atau apa yang kita punya keraguan Bahwa ketika Kalau saya nanti berbicara Terutama audiens kita ini Anak-anak murid Jangan sampai mereka mungkin tertular Karena kita sedang flu Seperti itu Pokoknya yang kita perlu perhatikan bahwa Kondisi tubuh kita Diri kita dalam keadaan yang Benar-benar good mood ya Tidak bad mood Tapi memang tuntutan Saya percaya tuntutan Tapi bapak ibu guru Terutama guru-guru Ibu-ibu guru Mungkin di rumah Biasa kalau pagi Pasti huru-hara Bisa saja Mungkin tidak sempat menyiapkan Sehanapan untuk suami Untuk anak-anak Tuntutan kita juga harus selalu tampil gembira Ceria Walaupun sebenarnya Di belakang ada huru-hara Itu sebuah tuntutan Dan kewajiban Kita harus tetap tampil Yang gembira Jangan sampai Pas kita mau ketemu dengan Anak-anak Anak-anak sudah bilang Selamat pagi ibu guru Selamat pagi Nanti anak-anak bisa kabur semua ya Karena Tuntutan kita Apalagi sebagai ibu guru mereka Itu pasti Persepsi anak-anak Dan juga orang tua Adalah ibu guru yang selalu ceria Mereka tidak mau tahu Ibu guru lagi sedih Lagi susah Lagi pikir kreditan Tetap anak-anak tahu Ibu guru adalah Ibu guru yang paling manis Ibu guru yang senang bernyanyi Seperti itu ya Ibu ibu guru Oke Jadi bagaimana kita bercerita dengan renyah Dan mengasihkan Saya membayangkan Seperti kerupuk Atau makanan Gitu ya Yang renyah gitu ya Karena kalau kita tidak renyah Tidak mengasihkan Wah Nanti audiensnya kita Anak-anak muri kita Belum apa-apa Sudah bisa menjaga jarak ya Aduh Ibu guru maya Tadi kayaknya Tidak senyum Waktu tadi saya renyah Seperti itu Jadi udah bawaannya Pasti mereka Sudah punya persepsi-persepsi Tersendiri Oke Nah disini kita akan Sedikit berbagi ya Bagaimana Kita bisa Kita ini merupakan Langkaian peristiwa yang disampaikan Baik itu sesuatu yang berasal dari kejadian nyata Non-fiksi Apapun Tidak nyata Kemudian Dongeng Nah sebenarnya cerita ini Ibu guru Ini menarik sekali Kadang dari kejadian sehari-hari Yang ada di lingkungan kita Itu bisa menjadi cerita Supaya ibu guru punya banyak sekali Perbendaharaan cerita Itu bisa diamati Saya biasanya melihat Ketika anak-anak masih kecil Kadang-anak mereka suka berantem Hanya karena Kaus kaki Hanya karena pensil Buku Nah itu kadang-kadang memberikan ide Buat saya Jadi bahan cerita Bahwa nanti akan ada Kita merangkai sendiri Oh ya Ini adik-adiknya Pasti starting sekali Huruk-hara kalau pagi Mungkin Tempat makan Atau apa Nah apalagi ibu guru Pasti punya Sekudang banyak peristiwa Dengan anak-anak Mungkin ada Kita misalkan Sejudul Kotak makan yang tertinggal Nah Ternyata Setelah ibu guru amati Ada anak yang Tidak membawa Sarapan pagi Tetapi Ada anak lain Yang membawa Sarapan pagi Berlebih Nah Bersasa Jatan pas gajah Ibu guru Melihat bahwa Ternyata Anak yang berkelebihan Sarapan paginya Dia membaginya Bagi anak yang tidak Membawa Sarapan Oh ternyata Ternyata ada pesan Moralnya disitu Ternyata anak ini Punya empati Berhadap temannya Yang tidak Sarapan Bisa saja Ada percakapan Di antara mereka Saya tidak Tidak membawa sarapan Tidak membawa sarapan Ini saya punya Kue Banyak sekali Kalau Kalau Nanti saya Bagi Mungkin Secara tidak Sengaja Ibu guru Memperhatikan Itu terjadi Di lingkungan Nah Itu bisa Dijadikan Model cerita Dan itu Cerita yang Real Yang terjadi Nah Bisa saja Kita ganti Namanya Anak-anak Mau dengar Tidak Ibu bercerita Kemarin Pagi Wow Ada Apa ya Namanya Ahmad Luar biasa Dia membagi Kuenya Untuk Sarun Yang ternyata Tidak Memeru kue Pokoknya Dibuat Nah Itu cerita Pesan Moralnya Ternyata Berbagi Itu Indah Jadi Ada Pesan-pesan Yang kita Mau sampaikan Dan itu Real Dan itu Lebih nyata Mungkin saja Anak yang mendengarkan Dia merasa Bahwa Sepertinya Itu saya Yang dalam Pokok cerita itu Berarti Saya sudah Mengamalkan Irnu agama Berarti Saya anak Yang soleh Seperti itu Ketika Anak merasa Bahwa Dia menjadi Bagian Dari cerita Tersebut Itu Itu akan Menambah Nilai-nilai Positif Dalam dirinya Itu akan Terus terbawa Tidak hanya Ketika dia Di tangan Kanak-kanak Itu bisa Terbawa Ketika dia Di SD Di SMP Apalagi Ketika itu Juga didukung Oleh Keluarga Anak-anak Itu kan Peniru yang Luar biasa Ya Ibu-ibu guru Ya Ketika bisa saja Dia melihat Model itu Ada di dalam Keluarganya Ternyata Ibunya Begitu Murah hati Kepada orang lain Dan dia Meniru Seperti itu Jadi penting Sekalian Untuk para orang tua Good people Kita menjadi Teladan Kepada Anak-anak kita Tidak perlu Seribu nasihat Tapi satu Teladan Itu akan Terrekam oleh Anak-anak kita Nah Kemudian Dongeng Definisi Dongeng Secara Garis besar Merupakan Cerita Rekaan Tidak nyata Atau fiksi Semata Seperti Cerita-cerita Tentang Cerita fabel Tentang binatang Atau benda mati Mungkin dulu Kita sering juga Mendengar Tentang Timun Yang Apa Sikan Cilan Anak Suka Mencur Ke Timun Itu mungkin Rekaan Saja Cerita fabel Saja ya Apa Benar Kancil Suka Makan Ketimun Tetapi Ada pesan Moralnya Bahwa Tidak Mulai Mencuri Seperti Lebih Minta Daripada Mencuri Nah Itu Mungkin Cerita Temurun Yang dulu Kita dengar Sampai Hari ini Kadang Masih Terbawa Cerita-cerita Itu Oke Mungkin Juga Tentang Sakit Atau Jadi Banyak Sekali Cerita-cerita Di Sekitar Kita Ya Oke Itu Ya Aku Sekali Bunda Ya Oke Jadi Ada cerita Tentang Petualangan Hikayat Atau Cerita Rakyat Legenda Cerita Tentang Asal Usul Seperti Mungkin Batu Menangis Atau Yang Perahu Terbalik Seperti Sang Kuliyang Seperti Itu ya Kemudian Mite Cerita Tentang Dewa Dewi Peri Atau Dunia Kaib Epos Cerita Tetap Berkisah Tentang Kisah-kisah Mahabrata Ramayana Dan lain-lain Kesimpulannya Dongeng Adalah Cerita Namun Cerita Menuntur Dongeng Seperti tadi Cerita yang Real Tentang Kehidupan Kita Sehari-hari Itu Menjadi Bisa Menjadi Ilham Atau Ide Yang kita Bisa Share Ke Anak-anak Dengan Bahasa Anak-anak Yang Menjadi Mengerti Konsep Atau Metode Bercerita Konsep Bercerita Adalah Penyampaian Cerita Dengan Cara Bertutur Seperti Perbedaan Perbedaan Antara Bercerita Dengan Metode Menyampai Cerita Adalah Penonjolan Pada Aspek Teknis Penceritaan Misalnya Seperti Kaya Pantomim Itu Menonjolkan Geram Dan Mimik Kalau Operat Itu Penekanan Pada Aspek Nyanyian Puisi Kemudian Juga Ada Musikalisasi Kemudian Deklamasi Yang Menonjolkan Sair Sandiwara Fokus Pada Permainan Peran Atau Pemainnya Atau Monolog Seperti Pada Seni Permainan Teater Kesimpulannya Ibu Ibu Guru Semua Ingin Menyampaikan Pesan Dengan Cara Yang Berbeda Dan Bercerita Mengutamakan Sisi Penuturan Lisan Dan Materi Cerita Lebih Diutamakan Dibandingkan Aspek Dengan Lainya Sebenarnya Mungkin Lebih enak Begini Konsep Dalam Dunia Komunikasi Kita Yang Menyampaikan Sebuah Pesan Pesan Ini Kita Sampaikan Dalam Cerita Tetapi Definisi Secara Umum Tentang Komunikasi Adalah Kita Sebagai Komunikator Orang Yang Mendengarkan Atau Orang Yang Menerima Pesan Itu Sebagai Komunikan Jadi Ada Interaksi Ketika Saya Sebagai Komunikator Dan Audiens Yang Adalah Ibu Itu Sebagai Komunikan Orang Yang Menerima Pesan Pesan Yang Saya Sampaikan Ini Langsung Face To Face Pesan Sama Seperti Seorang Penutur Pendidik Pencerita Menyampaikan Juga Kepada Audiens Sebagai Komunikan Jadi Pesan Langsung Karena Pesan Yang Tidak Langsung Menggunakan Media Seperti Telefon Kemudian Kita Membaca Surat Kamar Kita Mendengarkan Berita Di Televisi Itu Besar Tidak 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 Bisa Ada Interaktif Jadi Kita Tidak Bisa Tahu Kalau Lewat Media Seperti Itu Feedback Tidak Ada Tapi Tadi Teknik Yang Ibu Ibu Guru Sudah Lakukan Simulasinya Tadi Kan Ada Ada Dua Arah Jadi Ada Feedback Kita Bisa Tahu Gimana Anak Anak Tadi Dengar Tidak Apa Sampai Dengar Jadi Feedback Dua Arah Jadi Komunikasi Kita Berjalan Jadi Kita Bisa Tahu Komunikan Kita Audiens Kita Yang Adalah Anak Anak Ini Mereka Fokus Tidak Kadang Kita Harus Pandai Mengalihkan Fokusnya Mereka Nanti Ada Solusi Solusinya Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Dalam Dunia Komunikasi Pemberi Pesan Atau Penyampai Pesan Dia Adalah Komunikator Audiens Adalah Komunikan Komunikasi Yang Terjadi Dua Arah Kita Bisa Langsung Ada Feedback Bisa Tahu Feedback Itu Bisa Positif Atau Negatif Seperti Itu Jadi Kita Bagaimana Kita Posisi Kita Saat Ini Sebagai Pemberi Pesan Adalah Komunikator Oke Lanjut Nah Bagaimana Kita Memangu Cerita Nantrenya Seperti Kerubuk Nah Seperti Tadi Itu Biar Dia Seolah-olah Kalau kita Nonton Film Drama Atau Apa Penukuhan Yang Terjadi Itu kan Seolah-olah Kita Ada Di Dalam Tokoh Tersebut Kita Bisa Termehik-meehik Apalagi Itu Kalau cerita Mungkin Dentang Drama Rumah Tangga Ya Umumnya Umumnya Pasti Orang Yang Tujuan Dari Si Penguat Film Itu kan Menggambarkan Kehidupan Sehari-hari Yang Diangkat Dalam Sebuah Cerita Yang Berbentuk Audio Visual Yaitu Drama Orang Ada Tokoh Yang Memerankannya Mungkin Disitu Ada Tokoh Antagonis Protagonis Nah Tujuannya Adalah Ketika Orang Menonton Sesuatu Film Atau Drama Seolah-olah Kita terbawa Kita lah Menjadi peran Di dalamnya Kan Kenapa Kita sampai Bisa menangis Seandainya Dalam Film Drama Tersebut Ada Seseorang Yang Terzorimi Wah Itu Tanya Gue Kan Selain kita Gitu Anak-anak Oh Gue Gue Kayaknya Jadi Jadi Korban Gitu Ya Pun Juga Sampai Untelan Antagonis Kayak Itu Itu Juga Pastis Kita Yang Jute Kita Merasa Seolah-olah Atau Umpak Mayan Dalam Film Tersebut Menggambarkan Untama Tetangga Yang Kepo Atau Teman Yang Bagaimana Terus Kita Merasa Bukanya Sepertinya Gue Itu Nah Maksudnya Tujuan Dari Si Pembuat Film Itu Akan Dersapai Ketika Orang Yang Menyaksikan Seolah-olah Dia Ada Di Dalam Peran Tersebut Seperti itu Nah Kita Kan Mau Seperti itu Ya Anak-anak Kita Juga Merasa Dia Bagian Dari Hero Dia Bagian Pahlawan Itu Seperti itu Oke Supaya Bagaimana Sebenarnya Dengan Teknik Bercerita Ini Seorang Pendidik Ketika Pesan-pesan Moral Itu Tersampaikan Ketujuan Kita Bisa Merubah Berlaku Anakannya Oke Nah Metode Ini Oh ya Bercerita Bercerita Adalah Metode Komunikasi Yang Universal Yang Sangat Mempengaruhi Jiwa Manusia Bahkan Dalam Kutipan Ayat Kitab Suci Yang Banyak Menyampaikan Pesan Dalam Cerita Bagaimana Tuhan Mendidik Jiwa Manusia Menuju Keimanan Dan Kebersihan Rohani Semua Diceritakan Dalam Kitab Suci Tujuannya Supaya Kita Yang Mendapatkan Pemahaman Dari Kitab Suci Yang Kita Imani Kita Bisa Menjadi Sama Dengan Tokoh Yang Ada Di Dalamnya Artinya Pesan Pesan Moral Itu Yang Kita Imani Nah Itu Pula Yang Pasti Dengan Visi Misi Dari TK Al-Fatah Bagaimana Dasar Dasar Islami Yang Berasal Dari Kitab Suci Al-Quran Itu Dihayati Dan Menjadi Kontrol Perilaku Dari Anak Anak Kita Nah Seperti Itulah Cerita Cerita Juga Bisa Di Kitab Suci Al-Quran Seperti Itu Supaya Bagaimana Itu Menjadi Tanda Menjadi Panutan Panduan Bagi Anak Anak Kita Dalam Menjalani Kehidupan Mereka Justru Ketika Mereka Sejak Kecil Sudah Memahami Ini Kan Menuntuk Mereka Untuk Menjadi Manusia Yang Soleh Dan Soleh Seperti Yang Menjadi Visi Nah Ini Sebenarnya Harus Dipahami Orang Tua Tugas Mendidik Apalagi Secara Rohani Bukan Hanya Tugas Guru Guru Tetapi Orang Tua Di rumah Menjadi Model Bagi Anak Anak Kita Kalau Anak Anak Melihat Orang Tuanya Rajin Menjalankan Ibadah Solat Lima Waktu Ibadah Puasa Otomatis Tanpa Banyak Bicara Anak 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 Akan Meniru Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Itu Bisa Kadang Anak 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 Ayo Anak Anak Kita Solat Dulu Kita Berdoa Baru Bapa 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 Kadang Itu Bisa Menjadi Menokok Juga Bawa Kita Ayo Anak Anak Ke Kerja Dulu Sekolah Baru Mama Papa Ada Berdoa Kadang Anak 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 Seperti Itu Ya Jadi Kalau Kita Menginginkan Anak 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 Kita Tunggu Secara Rohani Dengan Keimanan Yang Bagus Kitalah Yang Menjadi Teladan Guru Guru Di Sekolah Ini Seperti Penyemangan Pendorong Seperti Itu Ya Good People Oke Nah Metode Ini Bercerita Sangat Menarik Untuk Bisa Mempengaruhi Orang Lain Termasuk Anak Anak Seperti Cerita Tentang Kebesaran Tuhan Melalui Tokoh Tokoh Nabi Dimana Di Dalamnya Selalu Diceritakan Dari Waktu Ke Waktu Dari Masa Ke Masa Pasti Kita Akan Bercerita Siapa Itu Nabi Musa Nabi Nuh Dan Itu Akan Turun Temur Disampaikan Nah Dengan Harapan Siapapun Yang Mendengarnya Bisa Mengambil Pesan Atau Peradannya Baik Nah Mengapa Metode Bercerita Lebih Efektif Tadi Juga Sempat Dalam Sambutannya Ibu Pengawas Disampaikan Juga Jadi Sebuah Cerita Pada Umumnya Lebih Berkesan Daripada Nasihat Murni Nasihat Murni Anak Anak Kalau Dinasihat Jangan Sekarang Tuhan Tolong Tidak Tidak Bode Begini Tidak Bode Begitu Harus Nolong Tagi Dan Sebagainya Nah Kadang Biar Biar Sedikit Jenaka Maksudnya Mungkin Tidak Juga Untuk Orang Tua Untuk Ibu Guru Anak Anak Susah Bangun Pagi Jadilah Kita Orang Tua Yang Senang Bernyanyi Bangun Tidur Keterus Mandi Ya Udah Pagi Jadi Maksudnya Gini Dengan Lagu Yang Mendidik Itu Sangat Membantu Kita Tidak Stres Menghadapi Mungkin Tiga Orang Anak Di rumah Yang Saya Bisa Membayangkan Kalau Pagi Pasti Hurung Harang Syukur Kalau Suami Mau Segera Juga Beka Dan Membantu Kadang-kadang Memang Repok Ibu Jadi Ibu Di rumah Bagaimana Kita Harus Tetap Awain Bunda Happy Jadi Ketika Kita Senang Bernyanyi Itu Menjadi Satu Tips Supaya Kita Tidak Terlalu Stres Menasihati Anak Anak Oh Ibu Dan Ayah Selamat Pagi Kenapa Kita Harus Menyayangi Orang Tua Menyayangi Bapak Dan Ibu Guru Menyayangi Teman-teman Kayak gitu Ya Itulah Tandanya Kau Murid Budiman Jadi Mereka Ngerasa Dihargai Mereka Bisa Murid Budiman Padahal Kita Tau Dia Tukar Bukit Bukit Murid Murid Nah Tetapi Kita Bagaimana Melakukan Pendekatannya Dengan Cara Yang Aseptif Kita Tau Mungkin Ada Anak Dedik Kita Yang Agak Bandel Kadang-kadang Dia Mungkin Mencari Perhatian Kenapa Mungkin Di rumah Kurang Perhatian Wah Mumpung Dekat Ibu Guru Cantik Ibu Guru Kan Tidak Bisa Marah Jadi Saya Bikin Perhatian Sedikit Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Langsung Menjustice Mereka Itu Anak Nakal Mungkin Mereka Butuh Perhatian Lebih Oke Oh Ya Mengapa Metode Cerita Be Efektif Sebuah Cerita Pada Umumnya Lebih Berkesan Daripada Nasihat Murni Dengan Demikian Sebuah Cerita Akan Terekam Jauh Lebih Kuat Dalam Memori Manusia Contohnya Cerita Cerita Yang Kita Dengar Pada Masa Kecil Masih Tersimpan Rapi Dalam Memori Hari Ini Dan Itu Terjadi Buat Saya Saya Cuka Paling Suka Sekali Cerita Cerita Yang Sampai Hari Ini Masih Ingat Bagaimana Tentang Sang Murian Dan Sebagainya Yang Diceritakan Sebelum Tidur Oleh Ibu Saya Kalau Saya Bapak Terpaling Suka Cerita Tentang Abu Nawas Saya Tidak Tidak Saya Tidak Bapak Terpaling Juga Karang Cerita Ya Abu Nawas Beginilah Begitu Tapi Ada Pesan Orang Tidak Boleh Tipu Disitu Tokoh Tapi Bagaimana Kita Belajar Sebenarnya Mengajarkan Kepada Anak-anak Sebuah Peristiwa Itu Yang Menyakitkan Menyedihkan Dan Sebagainya Itu Kita Bisa Belajar Untuk Menarik Benang Merahnya Bahwa Dibalik Kedukaan Dibalik Sesuatu Yang Menyakitkan Ada Motivasi Lainnya Jadi Kita Belajar Melihat Oh Ternyata Biar Kita Lebih Kuat Kita Lebih Sabah Seperti itu Ya Jangan Lupa Harus Selalu Belajar Melihat Pesan Moralnya Oke Kemudian Melalui Cerita Kita Diajar Untuk Mengambil Hikmah Dari Sebuah Cerita Tanpa Merasa Digurui Ada Ungkapan Seorang Guru Yang Tidak Dapat Bercerita Ini Bukan Ibarat Orang Yang Hidup Tanpa Kepala Sejatinya Bagi Para Pengasuh Anak Anak Baik Guru Atau Tutor Keahlian Bercerita Merupakan Salah Satu Kemampuan Yang Wajib Untuk Dikuasai Ya Jadi Ibu Ibu Guru Semakin Lagi Lebih Meningkatkan Kita Saling Koreksi Saling Mendukung Saling Menyemangati Lagi Apa yang Masih Kurang Karena Untuk Eta saat ini Itu Wajib Sekali Orang Tua Pun Sebenarnya Juga Demikian Bisa Banyak Sharing Dengan Guru Di Sekolah Bagaimana Kita Juga Melakukan Pendekatan Membangun Bonding Antara Orang Tua Dan Anak Itu Lewat Cerita Pasti Kita Sedang Dengar Cerita Anak Anak Pulang Sekolah Ima Tadi Saya Di Sekolah Tuh Aduh Saya Dapat Jewer Dari Ibu Guru Kenapa Saya Nakal Terus Iya Tapi Saya Dapat Hukuman Terus Ibu Guru Saya Di Sekolah Dan Sebagainya Untuk Belajar Mengungkapkan Perasaannya Apa Yang Dia Pikirkan Dan Saya Berpesan Untuk Ibu Guru Maupun Orang Tua Ketika Anak Bercerita Menyampaikan Sesuatu Jangan Langsung Dihakimi Atau Diktir Biarkan Dia Bercerita Seperti Saya punya Anak Pulang Sekolah Waktu Dia SMA Mama Saya Dapat Lempar Dari Pak Guru Dengan Penghapus Kenapa Tapi Saya Senyum Senyum Saya Tidak Juga Mama Pernah Cerita Pernah Dijuk Iya Saya Juga Dari Cerita Kadang Dilepar Juga Penghapus Dan Dia Bangga Lihatnya Sama Seperti Mamanya Deter Lepas Oke Melalui Metode Bercerita Para Pengasuh Mampu Menularkan Ada Transfer Pemotensia Menularkan Pertahuan Kemudian Juga Menanamkan Nilai Nilai Budi Begerti Dan Tentunya Anak-anak Akan senang Menerimanya Tanpa Merasa Digurui Tapi Yang paling penting Juga Ibu guru Ibu guru Diorangkan Di depan Ini kan Menjadi Model Rule Model Yang dilihat Oleh anak Setiap Hari Jadi Ini juga Jangan sampai Jadi bumerang Maksudnya Begini Sikap Hidup Kita Akan Dilihat Dan Dinilai Oleh Anak-anak Dia akan Selalu Scream Pasti Ibu guru Hari ini Cantik Sekali Lipstick Ibu guru Harum Ibu guru Wangi Jadi ketika Kita bilang Orang tua Bila Anak-anak Harus Rajin Mandi Kalau tidak Mandi Terus Anak Dia bilang Baru Mama Satu Satu Hari Mama Tidak Mandi Artinya Apa Nasihat Yang kita Berikan Kepada Anak-anak Mereka Sangat Polos Sekali Ceklos Feedback Mereka Sebelum Kita Lakukan Untuk Nasihati Anak-anak Kita Konneksi Bum Benar Tidak Supaya Itu Tidak Menjadi Bumerang Anak-anak Harus Rajin Mandi Padahal Ibu guru Jangan terjadi Saya yakin Kalau ibu guru Di sini Cantik Cantik Karun Karun Oke Sehat Sehat Semua Ini juga Maksudnya Untuk orang tua Di rumah Kita Nasihati Anak Tapi Anak-anak Tidak Boleh Giba-giba Orang Ya Gosik Orang Berdosa Gak Boleh Terus Begini Ibu guru Pas Lalu Sudah Lewat Di samping Klas Ibu guru Ada Ya Ampun Anak Manfaat dari cerita Yaitu Membangun Kedekatan Emosional Antara Pendidik Dan Anak Atau Orang tua Dan Anak Cerita Sebagai Media Penyampai Pesan Atau Nilai Moral Agama Yang Efektif Yang Dapat Membangun Watak Yang Mulia Bagi Anak Membangun Imajinasi Dan Fantasi Anak Secara Positif Sebagai Media Untuk Menyalurkan Dan Mengembangkan Emosi Menjadi Media Yang Membantu Proses Duplikasi Atau Rule Model Tokoh Cerita Yang Baik Bagi Anak Memperkaya Pengalaman Dia Hiburan Bagi Anak Anak Dan Tentunya Juga Bisa Menggugah Minat Baca Anak Ibu Guru Cerita Itu Tentang Jendral Sudirman Dari Mana Ibu Guru Baca Tuh Makanya Kamu Baca Ibu Guru Bisa Membaca Ayo Anak Anak Juga Bisa Baca Buku Senang Baca Buku Tentang Kisah Kisah Heroik Pahlawan Kita Tentang Ini Apa Tadi Ilustrasinya Yang Terkenal Yang Dijadikan Mata Uang 10 000 Franz Kisah Ibu Luar Biasa Anak Napa Franz Kisah Masih Ada Di Bagian Hukum Bisa Kenalan Langsung Diajar Ketemu Dengan Bapak Victor Kisah Anak Nasi Pahlawan Nasional Franz Kisah Poh Mudah Udah Nanti Dengar Oke Persiapan Bercerita Saya Yakin Guru Sebelum Mba Juga Pasti Sudah Persiapan Pemilihan Tema Judul Berdasarkan Usia Anak Seorang Pakar Psikologi Pendidikan Charles Buller Mengatakan Bahwa Anak Hidup Dalam Alam Hayal Mereka Anak Anak Menyukai Hal Yang Fantastis Aneh Dan Yang Membuat Imajinasinya Menari Nari Saya Membayangkan Dulu Waktu Saya Minta Maman Cerita Tentang Pangeran Sang Koryang Yang Sampai Yang Sang Koryang Dia Ganteng Sis Membayangkan Sosok Pangeran Itu Pasti Atau Raja Pasti Ganteng Tidak Tau Seperti Apa Yang Pastinya Ganteng Kayak Cerita Di Saniwara Radio Kayak Saul Seput Tutur Tin Ular Atau Putir Putir Masyur Di Laut Pasti Kita Sudah Membayangkan Imajinasi Kita Oh Kalau Suara Perempuan Ini Yang Jadi Permansiuri Oh Pastinya Jatuh Sekali Padahal Gitu Cek Ganteng Di Dunia Nyata Oh Nata Kakak Binona Kira Kakak Binona Penggil Langsir Tengyataannya Banyak Kelebihan Oke Kemudian Bagi Anak-anak Hal-hal Menarik Berbeda Pada Tingkatan Usia Nah Kalau Ditingkat Sini Usia 4 Sampai Usia 4 Tahun Anak Menyukai Domain Fabel Horror Kadang-kadang Misalnya Tentang Anak-anak Yang Tersesat Di Dunung Kadang-kadang Tentang Mene Sifir Saya Paling Sini Kalo Mene Tau Mene Bersepunyi Situ Mene Bisa Lihat Gitu Itu Suna Yang Toko-toko Gaya Raksasa Dimanakah Mereka Aku Gak Mencerita Seperti Itu Oke Tetapi Perser Moralnya Selalu Yang Jahat Pasti Akan Dikalahkan Dengan Kebaikan Atau Kebenaran Yang Melakukan Kesoliman Pasti Akan Mendapat Hukuman Jumai Setimpal Itu Yang Maksudnya Kita Dekankan Nilai Moral Seperti Itu Ibu Turun Pada Usia 4-8 Tahun Anak Anak Menyukai Dongeng Jenaka Toko Paklawan Dan Kisah Tentang Kecerdikan Anak Yang Pemberani Nah Itu Cerita-cerita Di sekitar Kita Yang Kita Bisa Angkat Oke Selan Selanjutnya Ibu Nah Pada Usia 8-12 Tahun Bersiang Noni Saya kasih Dekat Noni Disini Mereka Temani Kami Nona Pada Usia Ya 8-12 Tahun Anak Anak Menyukai Dongeng Petualangan Fantastis Rasional Seperti Petualangan Tentang Koko Peter Pan Aladin Atau yang Sekarang Avatar Atau apa Itu ya Tinggal Pintar-pintarnya Kita Untuk Bagaimana Mengenai Cerita Nah Waktu Penyajian Kita Pertimbangkan Daya Pikir Kemampuan Bahasa Tentang Konsentrasi Dan Daya Tangkap Anak Para Ali Menyimpulkan Sampai Usia 4 tahun Waktu Bercerita 7 menit Usia 4-8 Tahun Waktu Cerita 10-15 Menit Kemudian Usia 8-12 Tahun Cerita Sekitar 25 Menit Namun Bisa Lebih Apabila Tingkat Sebenarnya Tingkat Konsentrasi Dan Daya Tangkap Anak Dirangsang Oleh Penampilan Pencerita Yang Baik Atraktif Komunikatif Dan Humoris Salah Satu Setidaknya Keberhasilan Kita bagaimana Menjadi daya Tarik Buat Anak Anak Ibu Ibu Guru Jangan Lupa Untuk Berani Tampil Malu Kadang Kadang Kita Dalam Penyampai Tidak Sempurna Mungkin Ada Salah Bicara Yang Tidak Sengaja Tapi Jadikan Itu Lelucon Kadang Kita Perlu Seolah Menertawakan Diri Kita Sendiri Supaya Anak Anak Itu Tidak Merasa Bahwa Semuanya Harus Perfuck Atau Apa Gitu Jadi Kita Juga Bisa Tampil Apa Adanya Mending Kita Tidak Jenaka Agak Gila Juga Sedikit Ya Itu Resip Aneh Bunda Juga Agak Maksudnya Yang Atraktif Kita Komunikat Kita Ramah Jangan Memberi Kesan Kita Jutek Kalau Jutek Memang Dimana Mana Jangan Anak Kecil Orang Orang Dewasa Tidak Suka Dengan Sikap Seperti Jadi Mungkin Itu Bawaan Kita Ini Guru Saya Tidak Bisa Dirubah Memang Kadang Tampang Jutek Tapi Sebenarnya Hati Baik Nah Itu Cukup Bisa Dilatih Oke Kemudian Suasalah Situasi Dan Kondisi Juga Disesuaikan Dengan Acara Peristiwa Yang Berlangsung Seperti Kegiatan Keagamaan Pada Hari Besar Nasional Ulang Tahun Program Sosial Dan Lain Lain Akan Berbeda Apeli Dan Jenis Ceritanya Pasti 2020 Juga Demi Mahir Kemudian Pendidik Dituntut Untuk Memperkaya Diri Dengan Materi Cerita Sesuai Dengan Acara Yang Diselenggarakan Saya Waktu itu Sebagai Sinterklas Kita Di Kampung Kondo Ini Kegiatannya Gabungan Organisasi Wanita Karena Tidak ada Laki-laki Jadi Dia bilang Kekau Winona Yang Menjadi Sinterklas Tapi Karena Asus Pake Sepatu Pake Senar Cepit Tapi Kaki Ada Kutex Nah Waktu itu Saya Pandir Jadi Saya Kanat Lagi Jadi Sinterklas Anak-anak Mari Bumpul Sinterklas Mau bagi Hadiah Terus Anak-anak Ini kan Karena Apamunya Agak Dingin Bumpul 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 Sinterklas Bumpul Bumpul Sinterklas Selagi itu Penasaran Bumpul Sinterklas Terus Ibu Hei Jangan Sinterklas Terus Ada Ibu Kepala Kampung Sinterklas Sinterklas Bumpul Sinterklas Aduh Untung Bapak Kepala Kampung Tidak Bumpul Sinterklas Jadi kadang Kira pangan itu Banyak sekali Kejadian-kejadian Latihan lain Main-main Seperti itu Tapi itu Jadi lelucon Jadi ya Kita happy-happy Sinterklas Seperti itu Sinterklas Pake kuteks Di kampung Jadi Pake Sinterkletik Oke Praktek Bercerita Pendidik perlu Mengasal keterampilannya Dalam bercerita Dalam olah Vokal Olah Gerak Bahasa Tubuh Komunikasi Serta Ekspresi Tadi Semuanya Sudah dapat Tinggal Semakin Ditingkatkan Lagi Ekspresi Marah Sedih Mungkin Kesal Cemburu Atau apa Begitu Itu memang Itu Baru sekali Ya kita kan Ber-acting Seperti itu Jadi bisa acting Juga kan Di depan suami Walaupun Mungkin ibu guru Tengah-tengah bulan Tidak apa-apa Kurang-kurang Happy Ya Artinya Itu akan Berguna juga Dalam kehidupan Sehari-hari Seorang pencerita Harus pandai-pandai Mengembangkan Berbagai unsur Penyajian cerita Sehingga terjadi Harmoni Yang tepat Kemudian Garis besarnya Unsur penyajian cerita Harus Dikombinasikan Secara Proposional Antara lain Narasi Dialog Ekspresi Pada menit Muka Visualisasi Gerak Peragaan Acting Seperti tadi ya Kemudian Ilustrasi Suara Seperti tadi Ibu guru Sudah contohkan Cuala Pong Ototeng Dan sebagainya Kemudian Juga ada Media Atau alat Peragaan Itu akan Membantu Kita juga Kadang Kadang Kalau saya MC Ulang tahun Pake Public Ketan Kadang-kadang Kehujung Duh Dih Dih Bapak itu Cantik sekali Kadang-kadang Perhubungan Lihat Juga Eh Nani Bapak itu Ganteng 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 Tapi Maksudnya Kalau ada Anak teraga Intinya Kita bisa Mengalihkan Rasa Gubung Kita Kita bisa Keanak-anak Kan Anak-anak Pasti Ibu guru Memang Hai Kacau Tapi Kalau Pas Dede Orang Tua Ada Pengawasan Nah Itu Bisa Dijadikan Pengalih Kemudian Teknik Ilustrasi Lainnya Seperti Lagu Tadi Ibu guru Sudah Nyanyi Lagu Permainan Music Dan Lain-lain Pokoknya Kalau sudah Gugup Lihat Lagu Apa Langsung Mainkan Oke Ibu Kita Sedikit Nanti Halaman Berapa Oke Mengkondisikan Anak Suasana Interaktif Merupakan Prasyarat Pencapaian Tujuan Cerita Suasana Tertip Harus Diciptakan Sebelum Dan Selama Anak-anak Mendengarkan Cerita Diantaranya Dengan Cara Tepuk tangan Kalau kita Lihat Mereka Sudah Jenuhkan Ya Tepuk tangan Sayang Kemudian Tepuk tangan Soleh Bagaimana Jadi Bericik Jadi Jembatan Kadang Kadang Kita Yang Guru Atau Pencerita Juga Sudah Mayankan Tuhan Ini Sampai Dimana Diharul Bagaimana Jadi Biar Mengingatkan Supaya Kembalikan Memori Kita Harusnya Tadi Cerita Ini Tapi Ternyata Belum Disampaikan Jadi Biar Tidak Perlu Kelihatan Oleh Audiens Ayo Anak-anak Kita Tepuk tangan Ayo Tepuk Anak Soleh Padahal Ini Sebenarnya Hanya Kita Yang Tau Kemudian Pendidik Mengajak Anak-anak Untuk Oh Tidak Ini Mengkondisikan Anak Suasana Tertip Jadi Kadang Untuk Menembalikan Situasi Ketika Suasana Tidak Tertip Ketika Suasana Sudah Mulai Kacau Anak-anak Sudah Mungkin Mungkin Merasa Bosan Sedikit Merengek Kita Alihkan Dengan Aneka Tepuk Pangan Atau Simulasi Ayo Tepuk Diam Jadi Harus Dibuci Ayo Ibu guru Lihat Ada yang belum Kucing Kayak Pintar-pintar Ibu guru Saja Ayo Papa Yang Tidak Oke Kemudian Ayo Ketika Anak-anak Berlari-larian Ayo Lomba Duduk Tenang Siapa yang Suara Lomba Duduk Tenang Nih Nanti Amat Sesuatu Dari Ibu guru Kayak gitu Nah Anak-anak Langsung Tenang Pokoknya Ibu guru Pasti Punya Otoritas Mungkin Ibu guru Tidak Bicara Banyak Ibu guru Cuma Rabek Matas Kalau Dede Puh Orang Tur Cina Orang Cina 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 Kemudian Menyampaikan Patan Terbit Sekali Lagi Tadi Ibu guru Bilang Apa Tidak Boleh Bicara Sendiri Nah Fandi Tadi Ibu guru Lihat Bicara Sendiri Ayo Temani Ibu guru Disini Yuk Siapa Ayo Bicara Sendiri Nanti Temani Ibu guru Di depan Mau Mau Oh Iya Kadang Gua Mau Oke Kemudian Mengucapkan Ikran Bahwa Yang Tenang Dan Mendengarkan Akan Mendapatkan Reward Atau Penghargaan Kan Adak-adak Sedang Adi Ayo Tadi Kita Sudah Janji Ya Kalau Saat Ibu guru Berbicara Di depan Atau Bercerita Adak-adak Harus Ter Tenang Yang Tenang Itu guru Punya Gula-gula Nanti Atau Apa Gitu Ya Kita Hargai Dia Ketika Dia Maju Kita Berikan Dia Tepuk Tangan Sekalipun Dia Mungkin Paling Bandar Tetapi Ketika Dia Maju Dia Berani Harus Diapresiasi Minimal Tepuk Tangan Oke Nah Teknik Membuka Cerita Seperti dulu Ada iklan Kesan pertama Harus Menggoda Selanjutnya Terserahannya Seperti kata Iklan Di Odo Ini Waktu Kita Dinyam Landur Dengan Kak Cuita Giting Ya Kalimat Tersebut Mempunyai Sebuah Tantangan Bagaimana Kita Menggugah Minat Anak Bagaimana Seorang Pencerita Bisa Menarik Minat Anak Saat Mengawali Ceritanya Ini Merupakan Detik-detik Yang Menentukan Kesan Selanjutnya Tapi Karena Ibu Guru Sehari-hari Berhadapan Dengan Audien Sebenarnya Tidak Sudah Biasalah Mungkin Bikin Bikin Bukup Biasanya Karena Ada Orang Dari Luar Orang Tua Murid Menyaksikan Seperti itu Tapi Sudah Habitnya Ibu Guru Jadi Aman Sebenarnya Jadi Tidak Terlalu Gugup Nah Hal tersebut Membutuhkan Skill Atau Teknik Yang Memiliki Unsur Yang Bisa Menarik Perhatian Yang Kuat Diantaranya Dengan Melakukan Dengan Cara Pernyataan Tentang Kesekian Tadi Kan Ibu Guru Halo Apa Kamer Anak Anak Kayak Gitu Mungkin Kalau Dengan Murid Sendiri Kita Aman Ya Karena Tiap Hari Kita Ketemu Seandainya Ibu Guru Harus Ada Kegiatan Di TK Lain Atau Sekolah Lain Suruh Bawakan Cerita Nah Ini Saya Bergembira Juga Kita Ya Karena Kita Belum Tau Karakter Dari Audiens Kita Kalau Setiap Hari Kita Sudah Terbiasa Tapi Kalau Mungkin Kita Ada Di Tempat Memang Kita Perlu Menunjukkan Sikap Yang Ramah Karena Mereka Cukain Ini Buk Siapa Lotong Baru Dikin Dikintis Kau Buk Karena Saya Juga Buku Kalau Buka Diminta Kalau Setiap Hari Ketemu Sudah Biasa Hai Kadang-kadang Anak Hai Hai Dalam Mati Siapa Dari Hai Hai Saya Biasa Ke Kampung Kampung Begitu Hai Nanti Kalau Sudah Ada Boneka Baru Jadi Bagaimana Kita Yang Beradaptasi Dengan Situasi Yang Ada Nah Kemudian Kita Bisa Sampaikan Kampungan Ceritanya Eh Anak-anak Di Kampung Kartel Sini Pernah Dengar Tidak Cerita Tentang Pak Mayang Buah Yang Muara Kayak Gitu Ya Jadi Kita Sinopsis Ceritanya Kayak Tadi B.U. Gura Pernah Dengar Tidak Sepan Nama Pahlawan Kita Itu Sedang Mengirim Mereka Kita Ini Mau Cerita Tentak Apa Atau Kisah Tentang Anak Yang Pemberani Nah Saat Ini Ibu Akan Bercerita Pekalian Semua Dan Luang 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 Oke Selanjutnya Pijakan Atau Setting Nah Seperti Tadi Kan Ibu Guru Sudah Sampaikan Pada Tahun 1945 Indonesia Mencapai Kemerdekan Jadi Ada Pijakan Setting Yang Kita Mau Bawa Imajinasi Anak-anak Ini Ada Di Situasi Mana Kalau Boleh Tadi Kami Nilai Dari Empat Guru Itu Sudah Mengajar Audience Itu Seperti Ke Masa Silam Di Masa Perjuangan Waktu General Soekarno R.A. Kartini Dorang Jadi Kita Bayangkan Situasi Ada Penjajah Ada 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 Mobil Tank Ada Pesalo Tempur Dan Sebagainya Kalau Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Sepertinya Pahlawan Di Masa Kini Saat Ini Nah Itu Cekat Penting Sekar Jadi Anak Anak Terbawa Situasinya Imajinasinya Jadi Saya Cuka Waktu Ibu Guru Cerita Saya Cuma Memayangkan General Sudirman Yang saya Ingat Kalau Di Uang Mata Mata Uang Pakai Melangkut Jadi Seperti Itu Visualisasi Dalam Imajinasi Kita Seperti Gitu Kemudian Ada Erosi Emosi Tadi Yang Tentang Satu Ibu Guru Yang Tentang Orang Belanda Mungkin Akan Lebih Seru Lagi Kalau Itu Kamu Orang Indonesia Kalian Itu Tidak Tau Kami Dalam Tuk Sini Untuk Menjajah Kamu Orang Ini Overdome Maafkan Saya Bukan Pengkhianat Jadi Lebih Di Explore Lagi Lebih Digali Lagi Lebih Banyak Mending Lagi Kadang Kadang Kami Itu Radio Itu Di Hian Ngu Padahal Tentang Masa Inggris Sebenarnya Hanya Itu Untuk Cipat Saja Ya Beran Saja Itu Anjir Anjir Dikyuri Dikyume Cuma Ditiuti Masa Budi Dikyuri Itu Di Wendu Di Urum Tuhan Tolong Untuk Itu Cina Ada Orang-orang Barat Di Sama Ya Kalau Cina Mereka Protes Oke Kemudian Musik Dan Nyanyian Disesuaikan Dengan Kebutuhan Ya Ibu guru Sepanjangnya Sudah 5 lagu Ibu guru Sebenarnya Mau konser Ibu guru Mencerita Padahal Ibu guru Buku Jadi Ibu guru Ajar Menyanyi Saja Kemudian Yang penting Vokal Dan Mencerita Enak Untuk Didengar Ya Jadi Di Ini Modal Suara Juga Semakin Lagi Ditingkatkan Ditingkatkan Kaca Di rumah Pagi-pagi Aduh Kayak gitu Lalu Misalnya Saya kenal Mama suara bagaimana Macam bagus Kayak gitu Oke Karakter suara Yang bisa menendurkan Suara-suara lainnya Seperti suara Yang bisa Mengubah karakter Seperti orang tua Anak Suara minatang Benda-benda Semuanya itu Bisa dilatih Ya Ijin Nah Bagaimana kita Menutup cerita Dan evaluasi Ada proses Tanya-jawab Seputar tokoh Dan perbuatan Mereka Dan contoh Yang ditinggalkan Dan menyampaikan Pesan orang lain Kepada anak-anak Tadi kan Ibu-ibu guru Sebagian besar Suka Menanyakan Bagaimana tadi Ceritanya Enak-anak ini Ya Hebat ya Tokoh Perempuan Yang berjuang Untuk melawan Penindasan Benar tidak Benar Ibu guru Jadi anda Kita bisa dengarkan Feedbacknya mereka Mereka perhatian Atau tidak Itu dengan Memangkan Evaluasi Dan tanya-jawab Bagaimana tadi Ahmad Ahmad tadi bilang Apa anak-anak Oh Ben Muti Ibu guru Oh Berarti Mereka Konsentrasi tadi Jadi kita tanya Tadi bagaimana Ceritanya Ibu guru Emang pikir Jangan sampai Seperti itu Ibu guru Langsung Labeng mata Oke Kemudian juga Mengajar Anak-anak Berdoa Semoga Anak-anak Tidak Menjadi Atau Memiliki Kebiasaan Buruk Seperti yang ada Dalam cerita Tadi Ya Ibu guru Ya Mama Kita sudah Membawakan Tokoh Terutama Ini Kegiatan Keagamaan Tentang Tokoh-tokoh Nabi-nabi Atau Itu Jadi kita bisa Ajak Anak-anak Berdoa Seperti itu Bisa jadi Tokoh yang Baik Seperti yang Dikisahkan oleh Dikisahkan dalam Kitab Suci Al-Quran Nabi ini Semoga kita juga Bisa memiliki Sifat-sifat Dan karakter Yang sama Seperti itu Kemudian Menasehati Anak-anak Untuk berjanji Tidak nakal Atau menipu Seperti tokoh tersebut Yang dimulai Dari sekarang Jadi jangan Seperti si Kanjir Yang suka Mencuri Nanti dapat Hukuman yang Setimpal Nenak-anak Sampai sini Mau jadi si Kanjir Dikisahkan oleh Ibu guru Bagus Kalian harus Jujur Harus ini Jadi di Ini kembali Di reverse kembali Kemudian Mengajar anak-anak Menyanyikan lagu penutup Yang sesuai Dengan tema cerita Sebagai bentuk Peralihan Dari rasa Jenuh atau bosan Dan kita sedang Membacakan Kisah-kisah Nabi Terus Ayo Kita tentu Dengan lagu Maju Tengah-tengah Ibu guru Belum move on ya Ya Maksudnya kita menyesuaikan Cerita ya Lagu-lagu Dan ceritanya Kita sesuaikan Setelah itu Kita bisa mengajak Anak untuk Menggambar Salah satu adegan Dalam cerita Yang bertujuan Untuk mengukur Berdaya tangkap Anak Dan bagaimana Dia memenuhi Bajinasinya Ini juga ada Suatu penelitian Bahwa ketika Ibu-ibu guru Selesai bercerita Durasi 5 menit Sampai 7 menit Atau 10 menit Paling lama Ajak anak-anak Menggambar Ini bukan dalam Rangka lomba Tapi dalam aplikasi Dalam bagaimana Cara kita Mendirik anak-anak Sesuatu mereka Menggambar Jadi Kita bisa lihat Imajinasi apa yang keluar Ternyata Mereka bisa menggambar Mungkin kapal perangka Soal pemburka Atau apa yang ada Dalam imajinasi mereka Itu Dituangkan Dan itu Nanti ibu guru Bisa Ada teorinya Ada materinya Kalau itu Jadi untuk Bisa membantu ibu guru Untuk mulai proses Anak-anak ini Dan itu Bisa di-sharekan Juga dengan orang tua Karena disitu Kita bisa lihat Ternyata Ada anak-anak Yang punya talent Bisa melukis Menggambar Dengan sangat baik Itu Itu bisa menjadi Jembatan Buat ibu guru Membangun komunikasi Juga dengan orang tua Bahwa ternyata Anak ini memiliki talent Yang bagus Seperti itu Tahu dari mana Setelah tadi saya bercerita Dan saya suruh Menggambar Ternyata Hasilnya seperti ini Bagus loh ibu Kalau bisa di rumah Disiapkan Mungkin Apa dilukis Atau apa Jadi semakin Diperkaya Ada kasus-kasus yang Paling sering terjadi Bisa saja Anak-anak Ibu guru mau cerita Tentang Kancil yang mencuri Terlalu atraktif Nah solusinya Bisa kita segera Mengubah Alur cerita Kemudian Anak ini Menjadi perhatian Koma pokoknya Dia bikin gerakan-gerakan Tambahan Solusinya Menyampaikan Kepada anak tersebut Ayo Ani Ani duduk yang manis Sayang-sayangnya Itu nanti Kalau Ani jalan-jalan Nanti teman-temannya Terganggu Ayo teman-teman Kita beri tepuk tangan Untuk Ani ya Karena Ani mau duduk Yang manis Kayak gitu Nah Jadi kita menyampaikannya Secara asertif Dengan Lemah lembut Dengan keibuan Jadi sampai pulang Baru pulang di rumah Baru mama Ani itu ibu guru Dia cek urus saya Tung-tung Saya tidak mau dengar Ibu guru Anak seolah menjadi penguasa Kadang-kadang kan anak Seperti itu juga ibu ya Solusinya bagi pendidik Melakukan pendekatan Yang kreatif Dan hangat Agar anak merasa nyaman Sebutkan namanya Bahwa iya anak yang baik Dan bersenangat Oke Terakhir Bila ada anak Yang tidak kompak Solusinya Ajak semua anak Untuk teriakan yel-yel Atau tepuk tangan Pertentu Yang membanginkan semangat Anak tidak tertib Solusinya pendidik Mengulangi lagi Penyampaian Tata tertib Ada anak yang protes Untuk minta digantikan Tema cerita Solusinya Sampaikan Ibu guru Kita musuh Cerita-cerita pelawan itu Bisa ganti kan Cerita-cerita lain kan Hari ini Ibu guru akan bercerita dulu Tentang pelawan Nah Besok Enggaknya harus Lanjut masuk Buangkan cerita yang Lebih bagus lagi Seperti itu ya Ada anak juga yang menangis Solusinya Minta tolong guru lain Atau orang tua Untuk pembunjuknya Atau mungkin ada anak yang berperlahir Solusinya Bisahkan tempat duduk mereka Jangan termancing Dan menyelesaikan masalahnya Hingga kita selesai bercerita Mungkin tiba-tiba ada tamu Penting Berikan isyarat kepada tamu Untuk menunggu Kita selesai bercerita Kecuali dalam lomba ya Oke Keep smile Nah catatan Suara dan gerakan mata Sangat menentukan cerita Pencerita harus mengeluarkan suara Yang cukup keras Tidak berteriak Untuk dapat didengar oleh semua anak Pencerita harus menguasai Isi cerita yang akan disampaikan Kepandayan berakting Mempengaruhi sukses Tidaknya cerita yang disampaikan Cara mengatur volume suara Disesuaikan dengan situasi Dan kondisi lingkungan Dan mungkin situasi seperti begini Baru kita terliap-teriak Atau terlalu pelan Nah Sehingga pencerita Mampu menghayati isi cerita Dan mentransfernya kepada anak-anak Jadi kita yang bercerita Kita sudah tahu dulu Ceritanya jalan cerita Tanya pesan moralnya Jangan sampai kita Nelongso Bergera cerita Aduh sebenarnya Saya tidak tahu Cerita apa Kayak gitu Oke Kemudian tunjukkan gerak tubuh Yang sesuai dengan isi cerita Terutama harus membangun kontak Mata yang hangat Kepada anak-anak Dengan sikap cenaka Sehingga anak-anak Merasa ada kedekatan hubungan Jadi ibu guru Jangan berabit mata Kayak gitu ya Saya yakin dan percaya Kalau ibu guru TK Semua pasti Teramah kepada anak-anak Intinya Keterampinan teknis bercerita Hanya dapat dikembangkan Melalui latihan Dan pengalaman Praktek bercerita Ketika Anda berbicara Atau bercerita Di hadapan anak-anak Perhatikan apakah Suara dan mimik wajah Serta sorotan mata Anda Dapat menarik perhatian mereka Seperti itu Senyum Tetapan mata Itu akan Menarik perhatian anak-anak Tampillah dengan Mudah percaya diri Dan kehangatan Dan senyuman yang menyejukkan Karena dengan senyuman Dapat menembutkan hati yang gundar Sekian dan terima kasih Ibu guru Di pen-sharingnya Dari pengalaman Menjadi pencerita Baik yang Kegiatan offline Maupun on air Di radio Kiranya Perguna untuk kita Semua Dan Saya percaya sekali Ibu guru di TK Al-Fartah Ibu guru Ibu guru yang hebat Dan luar biasa Dan kiranya Kegiatan kita hari ini Juga bisa Menginspirasi Institusi yang lain Untuk melakukan hal yang sama Untuk memberikan kapasiti Building bagi guru-guru Untuk anak-anak Generasi emas kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejati Ibu guru Yang telah mendapat Nomor urutan satu Kami persilahkan tampil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Pagi Buku guru Kenalkan Nama guru Buku guru Sri Jumiasi Buku guru biasa dipanggil Bunda Sri Buku guru dari Kelas A1 Ya anak-anak sekalian Hari ini Buku guru mau bercerita Sebelum bu guru cerita Ayo anak-anak Duduknya yang santun dulu Ya Kalau sudah duduk santun Baru bu guru bisa mulai ceritanya ya Ya oke Semua sudah duduk santun Ya Anak-anakku Hari ini Buku guru mau cerita sedikit Sebelum bu guru cerita Buku guru tanya dulu Kemarin tanggal 10 itu hari apa ya Hari pahlawan Hari pahlawan Siapa yang tahu nama-nama pahlawan bangsa kita Ayo Kita sebutkan sama-sama ya Ada siapa saja Ada Pahlawan Sukarno Ada siapa ya Ada Bukita Kartini Ada siapa lagi ya Ada 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 Patimura Ada siapa lagi ya Ada Oh Ya Ya Masih banyak yang lainnya Ya Anak-anakku sekalian Hari ini Bu guru mau cerita sedikit Tentang pahlawan kita Yang bu guru sebutkan tadi Pahlawan kapiten Patimura Ya Anak-anakku Pahlawan kapiten Patimura Beliau Beliau memimpin rakyat Maluku Bersama-sama berjuang melawan penjajah Beliau lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1783 Beliau lahir di Maluku Ya Meskipun beliau lahir dengan di daerah bangsawan Namun beliau tidak serlena Beliau justru menjadi sosok yang berani Membela hak-hak Membela hak-hak rakyat Maluku Ya Beliau berani membela hak-hak Maluku Rakyat Maluku Dengan berjuang bersama-sama Ya Dengan Dengan keberaniannya Beliau Membangkitkan semangat Rakyat Maluku Membangkitkan semangat Dan menjadi sosok teladan Bagi bangsa penerus bangsa Beliau juga mengorbankan Nyawanya demi bangsa Indonesia Karena beliau berjuang dengan menggunakan senjata yang modern yaitu pedang panjang Jadi sehingga beliau disebut dengan kapiten patimura Ya 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 Sekalian Kita Bung Guru punya satu lagu Untuk anak sekalian Kita bernyari sama-sama ya Lagu Aku seorang kapiten Ayo Kita bernyari sama-sama ya 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 Bung Guru Aku seorang kapiten Mempunyai pedang panjang Kalau berjalan prop 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 Aku seorang kapiten Oke Hebat-hebat semua Ya anak-anak Demikian Kita sebuti Dari Bung Guru Tentang pahlawan kita Anak-anak Jadi Anak-anak Harus semangat Seperti Pahlawan-pahlawan kita Anak-anak juga Penerus Seperti pahlawan-pahlawan yang Bung Guru ceritakan tadi Ya anak-anak Demikian Cerita dari Bung Guru Semoga bermanfaat Untuk anak-anak sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah tadi Penyampaian cerita Yang disampaikan oleh nomor urut 1 Berikutnya kita lanjut dengan Nomor urut 2 Kepada Ibu Guru yang dapat nomor urut 2 Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bapak Ibu Dewan Juri Terima kasih Ibu Pengawas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah bulan November Bulan dimana para pahlawan Kita memperingati hari pahlawan Yaitu jatuh pada tanggal 10 November Pada masa itu Baik anak-anak Kita memiliki banyak sekalian pahlawan Dari berbagai kota Misalnya Ada dari kota Papua Ada yang bernama Transkaisepo Terus ada dari Jawa Ada Ada dari Jawa Yaitu General Sudirman Ada Mutomo Ada Soekarno Dan masih banyak lagi Di sini Bu Guru akan bercerita tentang General Sudirman Sudah pernah dengar Nama General Sudirman? Berluluh Baik Di sini Bu Guru akan bercerita tentang Kisah General Sudirman Yaitu Dia adalah sosok pahlawan Yang sangat dikagumi oleh bangsa Indonesia Dia turut berjuang Mempertaruhkan nyawanya Jiwa dan raganya Untuk kemerdekaan bangsa kita Bangsa Indonesia Indonesia Baik Bu Guru mulai ya Tapi sebelum Bu Guru mulai Anak-anak duduk yang manis dulu Duduk yang satu dulu ya Sudah semuanya? Sudah Bisa Bu Guru mulai? Bisa Bu Guru Bisa Bu Guru Pada yang cerak di kota Yogyakarta Seluruh rakyat sedang menikmati Gimbangnya suasana pagi Yang diberikan oleh Allah SWT Pagi yang cerak di sana semua rakyat sedang bergerumur, bercanda gurau, menikmati suasana pagi di kota Jogjakarta. Tiba-tiba suasana itu menjadi sangat menegangkan ketika pesawat Belanda datang menghampiri kota yang damai, kota Jogjakarta. Anak-anak, datanglah pesawat itu dengan membawa senjata, mereka menembaki, bunyilah gemuruh senjata para penjajah Belanda di atas pesawat memporak-porandakan kota Jogjakarta, kota yang sangat damai dan indah itu, berlarianlah masyarakat kemana-mana, sampai mereka mencari tempat persembunyian, ada pun yang sudah tidak bisa berjalan lagi, terpapar di tengah jalan sambil berluluran darah. Berita tersebut ternyata telah sampai di telinga General Sudirman, pada saat itu General Sudirman sangat geram anak-anak, dia sangat geram, tetapi pada saat itu General Sudirman dalam posisi sedang sakit. Tapi dengan keberanian hatinya, dengan keteguhan hatinya, ingin melawan para penjajah, dia pun menghadap kepada pada saat itu di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Iya anak-anak, itu adalah Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Iya, dengan perasaan pucat, dengan perasaan yang masih sakit, gagah berani, Pak gagah berani, General Sudirman berhadap dengan Pak Soekarno. Dia menghadap kiri, Siapa? Saya ingin melawan, saya akan berjuang melawan penjajah Belanda, Demi kebangsaan kita ini, tetapi dengan hati yang leluh, Pak Soekarno berkata kepada General Sudirman, Sudahlah Bung, Bung istirahat saja, karena Bung sedang dalam posisi sakit. Nanti aku yang akan berjuang melawan para penjajah. Lalu, tetapi General Sudirman mengelak, perintah Bapak Soekarno, General Sudirman berkata, Tidak Pak Soekarno, pada saat inilah aku dibutuhkan untuk mempertaruhkan perjuangan bangsa Indonesia, Untuk melawan para penjajah, untuk mengusir mereka dari bangsa kita. Dengan berat hati, Soekarno pun mengizinkan General Sudirman untuk melawan para penjajah. Nah, kamu tahu cerita selanjutnya? Baik, lalu General Sudirman pun pulang ke rumah bertemu anak dan istrinya. Dia berpesan kepada anak dan istrinya. Anak dan istrinya lalu dititipkan oleh Sri Sultan Hamul Kubono IX, Untuk menjaga anak dan istri General Sudirman. Ya, ketika dia sudah menitipkan anak istrinya untuk di tempat yang aman, Lalu General Sudirman mengumpulkan balas tentaranya Untuk menyiapkan strategi perang melawan tentara Belanda. Ya, anak-anak, tentara Belanda dulu itu sangat kejap. Ya, buku lanjutkan ya ceritanya. Lalu sampailah mereka, General Sudirman mengelilingi hutan satu ke hutan yang lainnya Untuk mencari strategi atau mengakut strategi perang untuk melawan para penjajah Belanda. Lalu di tengah perjalanan General Sudirman, Ternyata Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan para penjabat lainnya Dertangkap oleh Belanda. Ya, pasti General Sudirman pada saat itu sangat merasa sedih. Dia pas perjalanannya sedang mengatur strategi perang, Di dalam perjalanannya dia sangat merasa sedih. Lalu tiba-tiba dia berinisiatif dengan gagah beraninya dia, Dia bersuara di dalam radio. Dia mengatakan seperti ini, anak-anak, Saya General Sudirman, Saya tidak ikut serta dalam penangkapan, Dan saya akan terus berjuang melawan para penjajah Belanda. Dengan semangat itu, Yang rakyat Indonesia pada saat itu sudah merasa sedih, Sudah merasa hampa, Karena para pemimpin mereka sudah pada ditangkap, Akhirnya mereka bangkit kembali dengan semangat, Yang semangat, semangat, semangat. Mereka berjuang lagi, punya semangat, Bahwa mereka percaya, Wah, ternyata General Sudirman masih bersama kita. Masih ada pemimpin yang akan menonton kita untuk melawan para penjajah. Baik, dengan semangat itu, General Sudirman pun berjalan lagi, Menelusuri hutan-hutan-hutan, Tetapi berita itu ternyata sampai kepada pihak Belanda. Di situ kira-kira pihak Belanda bagaimana perasaannya? Dia senangkah atau dia merasa apa? Merasa marah, Kalau mendengar bahwa General Sudirman, Ternyata masih hidup. Dia sangat marah ternyata, Para pihak Belanda ternyata merasa sangat marah. Anak-anak, Dia berinisiatif, Dia mencari General Sudirman kemana-mana, Mengumpulkan tentaranya, Menyiapkan senjata yang sangat banyak, Demi mendapatkan General Sudirman. Tetapi pada saat itu, General Sudirman adalah General yang sangat pandai, Yang sangat cerdik, Mengelalui para tentara Belanda. Belanda, Iya, Dia masuk ke hutan-hutan, Kemana pun dia tujuannya akan ke kota Sok Sobor, Kabupaten Pak Citan pada saat itu. Yang dia menelusuri hutan bersama dengan Belanda. Yang Pak General Sudirman sedang menelusuri hutan untuk ke Sobor, Sedangkan tentara Belanda di belakang mengikuti. Tetapi pada saat itu, General Sudirman ternyata tiba-tiba dikepung oleh pihak Belanda. Wah, Satu tentara General Sudirman, Lari datang dengan getarnya kepada General Sudirman. General, 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 Iya, bagaimana? Tenangkan hatimu. General, bagaimana ini? Kita sudah dikepung, Kita dikepung oleh pihak Belanda. Tiba-tiba kita berpikir kepada Allah SWT. Tiba-tiba semua tentaranya duduk bersama dengan Sudirman, Berzikir di situ, Lah, Datanglah tentara Belanda. Tuk, 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 Mana Sudirman? Mana Sudirman? Mana kaget ya? Kaget, Kaget. Mana Sudirman? Dimana Sudirman? Tiba-tiba ternyata yang memberitahu pihak Belanda itu, Ada mata-mata di sekelompok Jengkel Sudirman, Membali tanggung pihak Belanda. Iya, Dia berpenggianat. Dia tidak baik, Dia tidak mau berjuang bersama, Melawan para penjajah. Penjajah. Dia malah ingin bersekutu dengan pihak Belanda. Belanda. Iya, Tuk, Oke, Mana? Oke, Kita tidak boleh meniru perbuatan seperti itu ya. Bu Guru lagi, Masih mau mendengar cerita ibu Guru? Masih. Bu Guru juga semangat. Lalu, Bu Guru datanglah tentara Belanda mencari Sudirman. Mana itu Sudirman? Dimana Sudirman? Tetapi, Ternyata pihak Belanda hanya melihat rakyat biasa yang sedang bersih. Dilih menghadap Allah. Lalu dia berkata kepada yang memberitahuannya. Kamu membohoniku ya? No, Itu bukan Sudirman. Itu hanya rakyat biasa. Nah, Lalu, Ayo, Kami harus ikut aku. Kamu harus ikut. Hah? Di situ ternyata tentara Belanda merasa sangat jengkelah. Lagi merasa sangat marah. Lalu, Setelah pihak Belanda pergi, Mereka dengan Jenderal Sudirman dan teman-temannya berucap syukur. Alhamdulillah. Lalu, Satu tentara bertanya kepada Jenderal Sudirman. Pak, Apa rahasiamu? Kita sudah dua kali akan dikutup oleh pihak belakang. Tapi kita selalu lolos. Jangan salah, Mereka berikut. Aku selalu tidak pernah melupakan wuduku. Selaku. Dan aku ikhlas. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aku tidak ber... Aku tidak tergantung pada sebuah... Apa? Sebuah partai atau sebuah kelompok. Aku mudik berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia raya. Baik. Tiba lah mereka di desa Sobo. Di situ Jenderal Sudirman merasa sangat senang anak-anak. Dia mendapat banyak senjata, peralatan, dan tambahan bala tentang tentara. Untuk berjuang bersama-sama untuk berjuang bersama-sama melawan bangsa Belanda. Anda tahu tidak senjata apa saja yang dipegang oleh Jenderal Sudirman? Ada senjata tembak. Tapi anak-anak tidak boleh memegang tembak yang betul. Betulan. Kalau main perang-perangan, main tembak-tembak. Bagaimana bunyi tembak anak-anak? Tidak. Oke. Itu bunyi tembak. Ya itu? Nah. Lalu tibalah sudah Jenderal Sudirman mengatur strategi berang. Dia lalu mengirim pesan kepada Sri Sultan Haming Kubo, Kubona Sembi Sembilan. Dia berkata kepada Sri Sultan, Sri Sultan, aku memberi anak-anak. Kamu membantuku untuk menyerang para tentara Belanda. Kemenangan itu pun setelah perang berhari-hari. Kemenangan itu pun diraih oleh bangsa kita. Bangsa Indonesia. Pak Soekarno pun dilepaskan oleh pihak Belanda. Lalu dengan senang hati, Jenderal Sudirman dengan gembira. Lalu datang kepada Bung Karna. Mengatakan, Pak tugasku sudah selesai. Lalu Bung Karna berkata, terima kasih atas perjuanganmu. Kembalilah dan istirahatlah di rumah. Dengan perbesar itu, suasana, kota, negara kita kembali damai seperti semula. Seperti pas kita memperingati hari kemerdekaan kita. Anak-anak ingat? Inak. 17 Agustus tahun 1945, hari dimana kita meraih kemerdekaan kita. Dengan semangat, dengan rasa bangga, Jenderal Sudirman pun kembali ke rumah bersama anak dan istri-istrinya. Tetapi setelah dia sudah selesai berjuang, ternyata Jenderal Sudirman sakitnya semakin parah anak-anak. Ya, kasihan. Lalu pada usia 34 tahun, Jenderal Sudirman menutup mata. Mata, dia ulu afat setelah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya anak-anak, kita harus memilih perjuangan dan semangat Jenderal Sudirman dan para tentaranya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anak juga harus semangat belajar, semangat membantu orang tua, semangat menuntut ilmu. Baik. Demi mengenang para pahlawan, kita kirim doa al-fatiha yuk untuk para pahlawan kita. Ayo, semuanya sikap berdoa. Iya. Kita berdoa sama-sama untuk mengenang para pahlawan kita. Kita berdoa. Ayo kita tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiti Iyaka na'buduwa Iyaka nastahim Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina'an amta alayhim Woi ilma'budu di an'ayhim Walafdorin Amin 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 Terima kasih anak-anakku semua, sudah mendapatkan dengan baik. Bu Guru tanya lagi, hari ini tadi Bu Guru becah, bercerita tentang apa? Semuanya harus semangat ya, tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Terima kasih. Nanti ceritanya Bu Guru sambung lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Guru Sampai lupa saya Terlena juga nih Terima kasih kami sampaikan kepada nomor urut 2 Sampai terlena saya Begitu luar biasa Ya, berikutnya penampilan nomor urut 3 Kepada nomor urut 3 kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Bapak Jawa Turi dan Ibu Pengawas Terima kasih atas abonnya Perkenalkan nama saya Ibu Guru Mai Sofiani Saya guru kelas kelompok B3 Halo anak-anak semua Apa kabar? Baik Ibu Guru Selalu semangat ya Masih semangat gak hari ini? Semangat Ibu Guru Ya dong tetap semangat ya Nah anak-anak mau dengar gak hari ini? Aku punya cerita loh Anak-anak mau dengar? Mau Bu Guru mau cerita tentang pahlawan Pemerdekaan Indonesia Indonesia Nah pahlawan-pahlawan Indonesia itu Banyak sekali loh anak-anak Ada apa saja coba anak-anak bisa sebut kak? Nah yang pertama Ada pahlawan siapa? Ada 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 Apa lagi ya? Ada 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 Siapa ya? Siapa ya? Tidak tahu Bu Guru Nah ibu kita Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kalau bisa bahasa Belanda Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kalau di rumah Kalau di rumah Belajar membaca Belajar menulis Biar hebat bisa menjadi Seorang hebat seperti ibu kita Kartin Nah anak-anak Ibu punya lagu loh Siapa yang tahu Lagi ibu kita Kartini Saya ibu Anak-anak hebat Yuk kita nyanyi sama-sama yuk Yuk Satu Satu Tiga Ibu kita Kartini Putri Senjati Putri Indonesia Taruh namanya Ibu kita Kartini Pendekar bangsa Pendekar kaumnya untuk merdeka Wahai ibu kita katimu putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Nah anak-anak dari cerita ibu guru Ayo apa coba yang dapat anak-anak kami Yang pertama aku anak-anak itu harus banyak-banyak belajar Nah biasanya kita pada tanggal 21 April itu kita memperoleh diri Apa ya anak-anak? Hari-hari Kita upancara, kita membuat kegiatan di sekolah bersama ibu-ibu guru Bersama orang tuh tua, hebat Pokoknya anak-anak ntar kalau dibawa di rumah atau di sekolah harus rajin belajar Banyak-banyak membaca buku supaya kita pintar Oke anak-anak Ya anak-anak itu saja cerita dari ibu guru ya Semoga bermanfaat untuk anak-anak Terima kasih untuk ibu bapak dewan juri dan ibu kumawa sudah mau menjengar cerita dari ibu guru Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay Terima kasih kami sampaikan kepada nomor urutan keempat Kepada yang mendapat nomor urutan keempat kami persilakan Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Perkenalkan ini dengan ibu guru satu misi Wari kelas B2 Hari ini ibu guru akan bercerita tentang Bung Pono yang membakas semangat rakyat Surabat Surabat 17 Agustus 1945 Proklamasi kemurtegaan Indonesia Telah berpumandang seantro dagang musatana Sehingga pemerintah Republik Indonesia Memberikan maklumat bahwa Mulai tanggal 1 September 1945 Bendera nasional terus berpumandang Seantro dagang musatana Namun pada depan pada tanggal 18 September 1945 Sekelompok pemuda Orang Belanda menyebabkan bendera Belanda Yaitu merah, putih, biru Keesokan harinya Pemuda rakyat Indonesia Berlihat bendera tersebut Mereka geram Dan ingin menurunkan bendera tersebut Sehingga akhirnya Pemuda yang namanya Haryono dan Kusno di bawah Berhasil menurunkan bendera Dan merepek bendera tersebut Sehingga menyebabkan bendera lagi Menjadi berakut 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 Ayo anak-anak Benduknya yang semangat Semangat berguruh Iya Iya Dengar 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 oleh ledakan peranak terdengar kematian meladi akhirnya terdengar oleh pemimpin agnai mereka berang mereka mengutus Robert Manson siapa nomornya Nana Robert Manson Manson pun memberikan setiap memimpin yang bersenjata harus melakukan dan menentangkan senjata kepada mereka ya namun tentang pemuda Indonesia menulangnya tidak menyerah karena tidak mempenyerahkan senjatanya yang setelah bisa tampas dari tentara siapa Nana tentara Inggris itu ya ibu guru lanjut boleh boleh dan selanjutnya seorang pemimpin revolusioner yaitu Bung Tomo apa ya Nana Bung Tomo itu adalah yang membakar semangat rakyat Surabaya memberi semangat rakyat Surabaya untuk Indonesia yang berbunyi begitu ya Nana dengarkan ya Bismillahirrahmanirrahim saudara-saudara rakyat jelata yang ada di seluruh Indonesia keutama saudara-saudara rakyat Surabaya Surabaya hari ini kita telah mendengarkan bahwa tentara Inggris telah memberikan kultimatuk pampres-pampres yang berisi ancaman kepada kita bahwa kita harus menyerahkan senjatanya kepada mereka kita harus menyangkatkan kepeda mereka tanda kita menyerah kepada mereka namun tentara Indonesia tidak menyerah begitu saja mereka menolaknya dan inilah jawaban tentara Indonesia selama panting-panting mempunyai darah merah dan memuat secara kain putih merah putih selama itu negara Indonesia tidak akan menyerah kepada siapapun oke mana oke ibu guru ya lanjut ibu dan kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga semua yang kita tetap berdeka atau mati dan kita mencaya kepada Allah dan kemenangan akan jatuh kepada kita pada air Indonesia oke 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 aku harus cinta apa ya cinta kepada apa Indonesia dan saudara-saudara sekalian kita pasti yakin Allah akan melindungi kita seluanya Allah 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 Merdeka Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yeay Merdeka Merdeka Terima kasih kami salingkan kepada nomor urut 4 berikutnya nomor urut terakhir yaitu nomor urut 5 kita sampai penghujung lombor cerita kepada nomor urut 5 kami persilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Guru Emi dari kelas B1 hari ini saya ingin bercerita tentang yang berkonten yang berkonten kelawan yaitu superhero Indonesia tapi hari ini ibu guru tidak sendiri ibu guru selalu kalau bercerita ada temannya biasanya dua orang cuma kali ini satu aja dan siapa dia ya kita panggil aja ya teman-teman kenalkan nih aku nama aku Ahmad tapi hari ini tuh aku kenapa sedih aku guru gak pokam bagaimana ibu mau tau teman-teman tau Ahmad kenapa sedih tidak tau Ahmad kan belum ngomong harusnya Ahmad bilang lulu sama ibu guru sama teman-teman semua Ahmad kenapa sedih itulah ibu guru ya sedihkan kita kalau bercerita itu kan bercerita benar aduh ternyata ibu guru yang salah eh enggak ibu guru gak salah ibu guru cuma lupa Ahmad iya teman-teman biasanya ibu guru Emi itu kalau bercerita ada tiga ibu ada Ahmad ada ibu guru Emi dan ada Aisyah nah tadi itu Ahmad maaf ya ibu guru lupa sampaikan ke Ahmad tadi ibu guru kata Pak Aisyah Aisyah tuh bilang gini ibu guru ibu guru aku nih enggak banget ya hari ini kalau guru Emi mau bercerita sama Ahmad aja ya loh emang Aisyah kenapa hari ini kurang jadi gitu Ahmad kata Aisyah Aisyah kurang Aisyah pakai enggak Ahmad segala hari ini kita selalu mau dengar cerita udah Ahmad gak usah sedih hari ini bu guru Emi bercerita yang sengseng yang membangkitkan semangat kita mau dengar tidak teman-teman mau dengar tidak mau dengar tidak mau dengar tidak bu guru Emi janji ceritanya pasti Ahmad akan disini jadi sedihnya dihilangkan kita senyum kita bersedih sepertinya sih Ahmad ini oke oke deh aku semangat nah gitu dong itu baru Ahmadnya bu guru teman-teman semua hari ini bu guru Emi cerita yang berkaitan dengan yang kita peneliti setiap tanggal 10 November teman-teman tahu tidak apa itu hari hari pahlawan hari pahlawan bu guru aku telah taunya hari itu kan hari Senin saya rapuh habis cuma satu minggu kok ada hari pahlawan iya Ahmad gini teman-teman dan Ahmad pasti pernah kan nonton film superhero pernah kan teman-teman nonton film superhero pernah aku pernah bu guru ada sejenis kan nyah ada sejenis lagi ada sejenis kan ya terus orang nah itu di Indonesia juga ada tuh superhero yang kita sebut dengan pahlawan superhero atau pahlawan itu adalah orang-orang yang membela kebenaran yang memperjualkan keadilan yang ingin merdeka nah pada zaman dulu negara kita Indonesia tidak seperti ini tidak aman dan damai seperti ini ada orang dan bangsa lain yang datang ke sini merampas kebebasan kita waduh aku gak suka ibu juga dia datang kita tidak bebas untuk belajar kita tidak bebas untuk bermain ayah ibu kita gak bebas bekerja terus kita tidak bebas kok kita gak bebas berkarya tidak bebas punya cita-cita karena adanya penjajah itu orang-orang yang memuasai kita itu nah dengan adanya penjajahan itu bermuncul superhero 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 di negara kita pahlawan-pahlawan kita diantaranya ada sukai insinu sukai dengan ibu hata insinu sukai dan ibu hata itu adalah bapak proklamator negeri kita itu proklamator sih kok yang menghubungkan kemerdekaan negara kita dan insinu sukai itu juga adalah presiden pertama republik Indonesia dan ada lagi ibu kita ketingit pejuang wanita yang memperjuangkan hak-hak kawung perempuan wow keren dong aku jadi ingat Aisyah kalau ada lagi pati murah yang punya pedang panjang ada lagi panggilan di Bonugoro yang naik kuda dan punya keris dan di Papua ada kita juga punya kualauan Papua banyak salah saya pernah enggak teman-teman ke toko beli buku sama mamanya pakai uang 10 ribu pernah pernah itu di uang itu amat pernah gak lihat apa sih buku amat pernah ke toko beli pakai uang 10 ribu namanya tapi aku kan liat kecanya ya teman-teman pernah di uang 10 ribu itu ada gambarnya kan gambarnya di situ itulah pahlawan kita pahlawan dari tanah Papua bahkan Frans kaisip karengga wah kareng dong jago namanya pahlawan ya jago lah zaman dulu itu nah itu di antara beberapa banyaknya pahlawan yang ada di negeri kita ini nah zaman dulu itu para pahlawan itu berjuang mempertahankan kemerdekaan kita ini memperjuang kemerdekaan korban nyawa korban semua milik mereka dikorbankan untuk menjabatkan kebebasan di negera kita ini terus mereka ngapain mereka berperang melawan penjajah perang tembakan iya tembakan tembakan pastinya mereka pake apa nah bangsa kita dulu pahlawan-pahlawan kita itu ada yang pake bambu rucek ada yang pake pedang-pajang ada yang pake kris ada yang pake panah dan ada juga nih mereka sembunyi-sembunyi membunuh penjajah tembaknya diambil untuk nembak penjajah yang lain wah senjata makan tuan bangsa guru iya bener senjata makan tuan diambil tembaknya penjajah untuk nembak penjajah yang lain orang Indonesia kan oke pintar ya kan teman-teman ini yang dikutu kita harus semangat dan berani nah pahlawan kita itu pantang berlimpul-limpul penjajah satu mati tumbuh seri begitu pahlawan kita jago dan punya semangat juang yang tinggi demi apa demi kita mendapatkan kemerdekaan merdeka kasih pukul merdeka itu bebas merdeka belajar merdeka sekolah merdeka punya cita-cita tinggi merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik ayah ibu kita merdeka bekerja kalau zaman dulu kan bekerjanya tuh harus sesuai yang disuruh penjajah bekerja untuk para penjajah tapi kalau sekarang setelah mendeka kan bekerja untuk kita sendiri untuk bangsa dan negara kita sendiri karena kamu yang ingin terjadi pahlawan bisa kita semua bisa di luar nah lebih juta lagi ya boleh ya teman-temannya lanjut ya ini sih si Ahmad nyambung-nyambung melulu nih aman dengerin ya peguruh gak patahkan sedikit-sedikit kata peguruh kepanin peguruh oke bisa ya nah terus waktu itu berjuang-perjuang kita pahlawan-pahlawan itu berperan malam berjajah tuh ada yang kehilangan kakinya karena berperan terus ada yang kehilangan tangannya ada yang kehilangan keluarganya ada keluarganya hilang gak tau dimana terus bahkan ada yang kehilangan nyawa ada yang bukur di medan perang karena mereka melawan penjajah kasihan jambung kasihan tapi oke tapi mantap keren janggung gak cengeng nah itulah fit pahlawan-pahlawan kita yang oleh karena itu kenapa tanggal 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan nah karena untuk apa untuk kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berkubah berjuang mendapatkan kemerdekaan ini tidak ada lagi yang menghalang-halang kita untuk melakukan apa saja nah untuk itu sebagai bangsa penerus bangsa yang sudah merdeka yang seterusnya merdeka apa tugas kita teman-teman tahu apa tugas kita untuk mengisi kemerdekaan belajar ibu guru ya pintar kali ya ya Ahmad tuh benar-benar belajar Ahmad rajin belajar gak ibu guru kayak enggak tahu aku aja aku kan rajin oh iya benar Ahmad Ahmad rajin contohnya misalnya ya ada namanya bilang gini Ahmad ayo sekolah nak ah mama nih aku kan masih ngatu boleh gak kayak gitu teman-teman boleh gak kayak gitu tidak boleh ibu guru iya itu namanya tidak bisa jadi pahlawan kan pahlawan semangatnya gak kayak gitu kan betul ibu guru semangatnya harus kuat dan harus racin gitu kalau malah semangat sekolah bagaimana mau pintar bagaimana mau jadi pahlawan ibu guru kita semua sekarang tugasnya adalah berisi kemerdekaan dengan berjuang punya semangat tingginya seperti pahlawan-pahlawan kita ya ya teman-teman sebelum ibu guru akhir ceritanya tapi menurutannya dulu semangat gak teman-teman jadinya dengan cerita bu guru tadi semangat ibu guru semangat ibu guru saya gak jadinya sama pahlawan-pahlawan kita yang sudah dikurang saya nah oleh karena itu kita sekarang harus berjuang terus dan ayo kita kenal jasa-jasa pahlawan kita dengan cara apa tadi selain belajar apalagi menurut pada orang tua orang tua dan utama apa rajin aku tahu kayaknya rajin sholat deh nah rajin beribadah beribadah bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberi kemerdekaan melalui pengorbanan para pahlawan-pahlawan kita begitu ya ya teman-teman ya iya begu rajin beribadah karena mengucap syukur pada Tuhan Tuhan sudah memberi kemerdekaan melalui perjuangan para pahlawan kita tidak sia-sia pahlawan kita berkorban semuanya kalau kita rajin bersyukur kita doakan pahlawan kita gitu ya Ahmad iya begu guru insyaallah Ahmad yang ikhlas dong begu guru aku ikhlas ibu guru dari tadi loh aku di ikhlas alhamdulillah nah anak-anakku sekalian teman-teman semua dan semua keluarga di Indonesia semoga cerita bu guru tadi tentang pahlawan bisa menambah wawasan untuk semuanya untuk teman-teman dan keluarga Indonesia tentang hari pahlawan dan sebelum di guru tutup Ahmad boleh gak kita nyari sama-sama boleh bu guru nyanyi apa kira-kira ya bu guru yang ada kaitannya dong dengan hari pahlawan apa coba lagu teman saat ya bu guru iya tapi salah satu nak kita nyanyi maju tak genital yuk ayo 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 Mengusir penyerang Mati serenang Tentu kita menang Bergerak, serentak Menerjang, menerjang, terjang Tak gentar, menyerang Majulah, majulah menerang Semoga kita semua bisa menjadi pahlawan untuk keluarga kita Pahlawan untuk bangsa dan negara kita Merdeka, merdeka, merdeka Merdeka Waalaikumsalam Sepertinya amatnya pilat ya Terima kasih buat teman-teman sekalian Kalian sudah luar biasa semua Kalian hebat semua Soal menang dan kalah itu hal biasa Intinya tetap semangat Tetap berjuang, tetap terus belajar Ya terima kasih Mungkin selanjutnya kami serahkan Semurnya kepada Dewan Juri Untuk menentukan hasil Dari teman-teman sekalian Sambil menunggu waktu ini Kami persilahkan untuk mencicipi dan minum dulu Karena sudah tekan Tadi Selamat teman-teman Silahkan Kak Binwana Bapak Ais dan Bapak Melana Kak Binwana mengijin Dari Ibu Pengawas Mau pamit karena beliau ada kegiatan selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai kami Pengawas yang telah hadir bersama kami Oh foto bersama dulu katanya Bunda Untuk dokumen Oke kita foto bersama dulu Thanks for watching Good people Thanks for watching Thanks for watching Thanks for watching Bye Bye Bye